Ya, Oktimu Yasaroh ini Masya Allah kami mendapatkan banyak sekali Desakan dari masyarakat Indonesia maupun negara negara untuk sedikit Mendapatkan setemen lah beberapa hal Kemarin mungkin bisa diceritakan sedikit ya Perasaan ketika Oktimu Yasaroh itu disuruh sebagai syarat untuk ikut lomba Kemudian melepas sadar perasaannya bagaimana waktu itu Bisa diterangkan supaya para muslimah ikut merasakan juga Bahwa kadang-kadang kan banyak yang ingin memakai cadar Bahkan mungkin ingin berhijab Banyak tantangan Nah kemarin tantangannya luar biasa gitu Di depan ribuan mata Kemudian seperti itu mungkin bisa diceritakan Supaya kaum muslimah bisa mengambil pelajaran Perasaan apa kemarin dan kenapa memutuskan seperti itu Jujur pada saat itu Saya merasa kaget Saya shock pertama kali mendengar Ucapan salah satu dewan jurinya kepada saya Dan kebetulan saat itu saya tampilnya Siang hari mungkin kan Jadi mungkin para juri juga udah mulai capek Itu Dan saya juga mungkin udah mulai capek juga Nunggu nomor antrian peserta saya Jadi pas setelah tampil itu Ketika dewan juri mengeluarkan statement seperti itu Saya terkejut Makanya saya sempat terdiam sebentar Untuk berpikir Ini kalau saya turun Kira-kira apa yang terjadi Seperti itu Tapi Alhamdulillah Allah masih menguatkan iman saya Allah masih menjaga keistihakumahan saya Dalam menjaga Mur'ah saya dan mur'ah keluarga saya Jadi saat itu Alhamdulillah Allah menguatkan iman saya Sehingga saya berani mengambil keputusan untuk turun Tapi ada sedikit lintasan mungkin karena terlanjur Ingin bisikan atau apa Untuk buka Ada gak? Kalau bisikan tentu saja ada Pak Ada ya Jadi ternyata tidak mudah juga Tidak bukan berarti kemudian mudah sekali memutuskan Enggak setel pakai ternyata juga banyak Apa? Karena perjuangan Sebetulnya perjuangan saya untuk sampai ke titik itu Juga berat Pak Karena kan seperti yang diketahui Untuk tampil di Tingkatan provinsi Pasti sebelumnya melewati tingkatan-tingkatan yang lebih rendah sebelumnya kan Jadi saya sudah melewati tingkat-tingkatan yang sebelumnya Dan sampai ke titik itu Jadi ketika sampai di titik itu tentu saja Ada banyak badan setan Sudah banyak Sudah panjang perjalanan menuju titik itu ya Ternyata tiba-tiba Realitas harus memilih Terus tetapi buka cara Akhirnya masya Allah Terus yang memuatkan itu kan Ketika disuruh buka Kan secara sepitas buka itu kan gampang ya Itu pasti bergejolah di dalam Apakah buka atau enggak Buka atau enggak ya kan Apa yang memuatkan Kadang-kadang kan muslimah kita sekarang Kadang-kadang Dibully Dengan gampang ya Karena dibilang keluarga Atau tetangga Kayaknya kok merasa soalif dan sebagainya Sudah gampang Tapi kan ini satu contoh Kemudian bagaimana kita Mayasara bisa menunjukkan Kepada penguslimah Secara khusus Harusnya Mestinya kita mempertahankan Apapun godanya Nah itu apa yang Kemudian membuat pertimbangan Sehingga istri koma Tetap pertahankan Saat itu Yang membuat saya menguatkan Keputusan saya adalah Pertama kali Saya ingat Bahwa aurat perempuan itu Tanggung jawabnya orang tua saya Jadi ketika Saya memutuskan tuturan itu Itu karena saya Tidak ingin orang tua saya Mendapat hukuman Atas keputusan yang saya ambil Seperti itu Baik mungkin Waktunya tinggal sebentar Mohon Waktunya syaraf Memberikan Semacam Statement Ataupun pesan Kepada muslimah Yang lain Bukan hanya di Indonesia Tetapi juga di Seluruh dunia Tentang pentingnya Untuk menjaga hijab Dan bisa terus Istri koma Silahkan Pesan saya Untuk Para muslimah Yang lainnya Jujur Sebagai muslimah Yang menggunakan Cadar Di Indonesia ini Apalah Alhamdulillah Memakai cadar Dari sebelum cadar Masyur di Indonesia Jadi dari awal Tantangan-tantangan Seperti ini Itu sudah ada Tapi Mungkin Kodar Allah Baru kali ini Yang diviralkan Seperti itu Mungkin Muslimah-muslim Hayatnya Juga banyak Mengalami Seperti saya Dan Allah Menakdirkan Saya sebagai Salah satu Jalan Untuk membuka Pemikiran Orang-orang Indonesia Atas Tanggapan mereka Bagaimana Hukum Cadar Dalam Islam Seperti itu Jadi Saran saya Untuk para muslimah Bagaimanapun Kita menjaga Tetap menjaga syariat Islam Pasti Banyak godaannya Apalagi Kita Sebagai muslimah Harus dituntut juga Bisa bersosialisasi Terhadap lingkungan Jangan jadi muslimah Yang Berkurung saja Di rumah Gak pandi Bersosialisasi Sehingga orang lain Menganggap Orang-orang yang bercadar itu Sombong Orang-orang yang bercadar itu Orang pergaulan Gak mau bergaul Dengan yang lainnya Gak mau bersosialisasi Seperti itu Jadi Saya berharap Kepada para muslimah Yang lain Untuk tetap Mampu bersosialisasi Dengan yang lainnya Tapi tetap menjaga Muruhannya Seperti itu Walaupun banyak Godaan-godaan yang lainnya Harus ingat Masa takut terhadap Allah itu Tetap ditanamkan